Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir yang memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian termasuk segala hal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Kondisi dan perubahan cepat perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan harapan. Pelayanan publik diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat seperti tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang tidak berbelit, waktu penyelesaian yang lebih singkat, atau tidak ada hambatan akses. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Di Kota Parang Panjang, peningkatan kualitas layanan salah satunya dilakukan melalui paket pelayanan terpadu atau pelandu. Dalam sekali pengajuan permohonan, masyarakat juga mendapatkan beberapa dokumen lainnya yang terkait. Misalnya dalam mengurus akta kelahiran, anak akan langsung dimasukkan dalam kartu keluarga dan diberikan kartu identitas anak sehingga secara keseluruhan, warga akan menerima 3 dokumen. Demikian juga dengan pengajuan akta perkawinan. Warga akan menerima 6 dokumen, yaitu akta perkawinan, kartu keluarga pasangan, kartu keluarga orang tua, kartu keluarga mertua, KTP suami, dan KTP istri dengan perubahan status perkawinan. Selain itu, untuk pengajuan akta kematian juga disertakan kartu keluarga yang telah dikeluarkan nama alam rahum dan KTP janda atau dudanya. Paket-paket pelayanan ini diberikan secara otomatis saat pengajuan akta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!